Intro Ini bisa menjelaskan bagaimana terjadinya alam serbuk-serbuk ganda di kesulitan misalnya pemerintah atau siapa untuk mempunyai hak agrohizi. Komentar Ibu, seperti apa? Kalau ada serbuk-serbuk ganda, kita harus teliti dulu. Yang benar, yang mana, yang pemilik yang sebenarnya. Jadi dari kantor pertanahan pun tidak akan memberikan suatu rekomendasi. Jadi dibuktikan dulu dahulu, di antara sertifikat yang terbit dari satu lahan ada dua sertifikat. Itu harus diteliti dan kita membuktikan, kalau misalnya tidak bisa dibuktikan secara musawara, kita harus melalui putusan pengadilan. Jadi tidak ada namanya sertifikat ganda diberikan kepada dua orang pemilik sertifikat itu. Dicari kebenarannya, mana yang mempunyai hak dari sertifikat itu. Lalu mengenai soal hak ganti rugi, kadang-kadang itu tidak jelas. Ini mau dikasih kepada saya, karena masih terkait dengan sentifik. Sebaiknya bagaimana, Pak? Soal hak ganti rugi ini bagaimana? Kalau menurut saya, saya adalah sebagai notaris dan PPAT. Itu kalau menurut saya, keganti rugi tersebut belum bisa diberikan kepada yang memiliki sertifikat ganda. Kita menunggu sampai dengan kepemilikan yang sah berdasarkan keputusan pengadilan. Seperti itu. Tidak bisa, Pak. Kalau misalnya dua-duanya diberikan, negara juga punya suatu anggaran yang terbatas dari APBN. Apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Pak Muzik. Sehingga tidak bisa kita memberikan kepada gua. Lalu bagaimana dengan, seperti Gubernur DKI pernah mengatakan, ini hak, ini tanah negara. Karena itu negara tidak punya kebajikan untuk menggantikan hak ganti rugi. Padahal orang itu sudah bertahun-tahun di sini. Itu bagaimana? Dari sudut keadilan, bagaimana? Kalau yang hal itu, makanya saya yang lebih tepat, yang lebih baik, saya menyarankan untuk menunggu kita putusan pengadilan saja, Pak. Jadi tidak ada kerancuan, karena negara kita adalah negara putus. Kita harus satu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.